so hello what's up guys gimana kabar kalian semua kali ini gue mau sharing untuk lo barang barang perintilan yang biasa gue bawa selama dalam perjalanan dan kali ini kita akan mulai dari barang barang perintilan hal hal terkait dengan motor tentunya nah disini salah satu bawaan rajib adalah kabel tis guys dan lo membutuhkan ekstra tambahan hal hal dengan ikat mengikat kabel tis adalah jawabannya guys selanjutnya ini kita masuk ke kebutuhan dari kunci-kunci disini adalah bawaan wajib gue adalah biasa tang dan selanjutnya disini ada obeng kembang seperti biasa dan juga obeng minus yang bisa gue kombinasi dan gue bawa ukurannya medium jadi gue gak bawa ukuran kecil atau yang terlalu besar jadi ini mungkin bisa lebih bisa lebih umum lah ya oke nah selanjutnya disini adalah kunci L ukuran raksasa nih guys nah lo bisa lihat kenapa sih kalau gue bawa kunci L ukuran 14 ini tentunya untuk motor IR6N itu dari pengalaman gue guys kalau kita mau buka ban depan misalnya kita harus ganti ban di tengah jalan dan kita berada di daerah-daerah atau di kota-kota yang kecil sehingga kita akan sangat sulit mencari ukuran kunci L ini saat ini gue berada di kota Inde dan gue kayaknya harus ganti ban depan nih dan kemarin beberapa kali gue sliding-sliding gitu di belokan dan belokannya gak terlalu parah memang ada pasir cuman gue ngeliat kayaknya udah gak proper lah gue tuh bawa kunci L untuk ban depan jadi biasanya pengguna IR6 itu selalu jalan jauh bawa kunci L untuk ban depan kan karena jarangnya punya jadi gue rekomen banget tuh temen-temen yang menggunakan IR6N atau F atau mungkin motor-motor temen-temen yang lain tentunya itu coba aja di cek kunci L bagian depan ini gue rekomen untuk bisa lo bawa oke selanjutnya sini ada kunci L yang biasa ya ini jadi dengan berbagai macam ukuran tapi gue bawa ukuran yang pendek jadi bukan ukuran yang panjang karena ini banyak banget ngebantu meskipun hanya untuk mencengkan kati spion guys karena lo bisa bayangin disaat lo menikmati riding kati spion lo kendor kan nah itu bete banget nah makanya kunci L ini adalah jawabannya guys jadi lo bisa beresin hal-hal terkait dengan kunci L nah selanjutnya disini juga gue bawa kunci-kunci ring ini kunci pas ini dari berbagai macam ukuran dari ukuran 8 sini nah ini ukuran 8 sorry 8, 9 nah ini biasanya dipakai untuk buka-buka aki ya jadi buat-buat yang kecil-kecil itu ini kunci-kunci nya nih yang bisa lo gunain nah bisa juga dengan obeng kembang sebenarnya tapi ada beberapa apa namanya seperti di ganjalan aki jadi pada saat kalau di akinya sendiri itu memang dia menggunakan obeng kembang tapi biasanya ada lagi ganjalan nya nah ini yang menggunakan kunci ukuran kecil nih guys jadi ini salah satu merupakan bawaan untuk menyelesaikan problem-problemnya seperti itu namun tentunya banyak banget gunanya bukan hanya untuk aki tapi untuk bareng-bareng di motor kita yang lain sehingga kita gak harus buka bareng-bareng tersebut dengan tang sehingga berpotensi merusak atau kita kenal ada selek ya nah selanjutnya ini kunci 10 berarti ada kecil 12 oke selanjutnya disini gue bawa juga untuk menyelesaikan ban bocor guys jadi gue bawa alat untuk tampal ban jadi tubeless ya karena ban gue masih menggunakan ban tubeless selanjutnya gue juga bawa ini ada chain loop guys nah chain loop ini itu berguna banget untuk lo menyelesaikan hal-hal terkait dengan maintenance dari rantai motor lo sendiri kenapa begitu hampir 2 sampai 3 hari sekali gue selalu ngecek kondisi rantai gue dan juga memang masih setelah dibutuhkan kelumasan berikutnya itu gue gunain lagi karena selama dalam perjalanan itu kita masuk di berbagai macam cuaca kan tentunya ada kadang panas dan juga kadang hujan jalan berdebu bahkan kita kadang-kadang melintas di jalan-jalan gravel sehingga kita membutuhkan perlumasan untuk rantai kita kalau enggak rantainya bisa jadi berisik dan bisa sampai berakibat fatal guys jangan sampai rantai itu putus jadi chain loop ini bagian yang selalu gue bawa dalam perjalanan-perjalanan rumah nah selanjutnya disini juga ada ini pompa ya pompa pompa kaki jadi bukan pompa tangan dan juga bukan elektrik nah ini ringan banget ini enteng banget seberatnya sih gak ada satu kilo lah ya mungkin hanya mungkin setengah kilo kali guys karena ini terbuat dari bahan aluminium dan ini juga karet sedangkan sisanya ini plastik dan ini juga plastik dan karet nih guys jadi ini bawaan yang ringan banget tapi lo bisa nyelesain hal-hal terkait dengan ban kempes dan mungkin in case of darurat ada pengalaman di perjalanan saat pagi hari gue mendapati baru gue udah kempes banget udah kempes banget tanging kempesnya sampai jatuh motornya itu gue selesakan dengan poppa ini dan tentunya setelah itu gue akan bawa atau gue akan cari bagel ban terdekat ya nah jadi ini banyak batu-batunya ini sangat mudah digunain dengan kaki ini kita buka dan ini ini tinggal kita injek dan kaksel satu kaki kita dan ini tetap kita tekan dengan kaki berikutnya dan ini untuk dipasang di ban kita di pentil ban nya oke jadi ini merupakan bawaan-bawaan yang terkait dengan peralatan untuk motor jadi kita akan lanjutkan lagi dengan peralatan dimana gue juga membawa jaring guys nah jaring disini ini merupakan kita kenal dengan jaring kambing gunung nih guys jadi entah dari mana namanya bisa jadi kambing gunung tapi yang pasti ini sangat berguna guys ini sangat berguna bahkan di setiap perjalanan gue bawa jaring ini dua jadi ada satu tas di atas atau di sisi belakang jadi ini ada tas sisi kanan dan tas sisi kiri dan ini ada tas sisi belakang jaring ini gue pakai dulu nah setelah itu gue akan taruh peralatan camping gue back ten dan juga ada meja bahkan sampai yang namanya tripod itu gue bawa dan gue pakai jaring lagi yang kedua di atasnya jadi memastikan benar-benar kalau barang-barang yang berada di motor di sisi atas itu tidak akan hilang selama dalam perjalanan entah pada saat kita mungkin kita sedang belokan atau konering atau ada kita hajar lubang dan barang-barang itu make sure dia terikat dengan baik dan rapih tentunya barang-barang ini semua gue maintain atau gue manage di dalam satu satu kantong kecil dan tentunya ini satu kartu jaring dimana barang-barang ini gue masukin ke dalam satu ini supaya tidak tercacat tentunya guys dan baru dia masuk ke dalam tas nah ini sangat berguna banget untuk kita memanage barang-barang bawah kita yang perintilan kecil-kecil sehingga kita nyarinya pun gak susah dan juga kita gak kehilangin barang-barang ini oke guys gue lanjutkan sama barang-barang berikutnya ini adalah barang-barang perintilan terkait dengan elektronik ya jadi ini salah satu bawaan gue adalah gue selalu bawa gue bawa dua action cam jadi ini satu ini merek dari Brica ini Bipro 5 ini biasa gue taruh di belakang motor atau di sisi bawah motor untuk ngambil bun biasanya dan juga atau di samping nah ini gue bawa Brica ini karena ada casingnya juga waterproof dan windproof ya dan ini salah satu action cam yang gue pakai sejak awal gue vlogging guys yang kedua gue bawa juga sebenarnya ada satu GoPro itu GoPro 7 masih nah ini saat ini masih gue pakai untuk ngambil angle yang berbeda nanti gue kasih lihat lo nah selanjutnya ini kabel-kabel gue bawa disini ada dari kabel yang mini USB terus ini gue bawa dua dan juga ada yang C type disini juga gue bawa dua C type dan disini juga ini ada cabling-cabling terkait dengan charger untuk drone jadi meskipun untuk drone gue juga memaintain barang-barang printeran kabel-kabelisasi ini di dalam satu tas guys jadi gue gak ada lagi ribet nyari barang-barang yang gue butuh banget urgent gue cari kabel ya gue akan cari tas ini gitu karena lebih seperti itu ini ada C type disini juga ini adalah kabel apa istilahnya ini jadi C type ketemu ketemu mini USB ini istilahnya OTG guys nah ini adalah kabel yang biasa gue gunain untuk dari remote drone ke handphone gue dan disini ini adalah charger yang baterai drone masih disini ada tiga slot untuk baterai drone ini secara satu bawaan ya satu bawaan dan juga gue bawa charger handphone sebenernya cuman lagi gue pake di sebelah dan selanjutnya gue bawa juga speaker JBL ini guys jadi yang mini ini dengan kabelnya ini biasanya gue pake pada saat gue ngecam gue mau dengerin musik supaya gak terlalu ya supaya gue bisa menikmati kesendirian gue di dalam tenda jadi ini adalah speaker yang biasa gue bawa gue bisa pasang musik dari handphone gue ini nah selanjutnya ini gue juga gue bawa adalah drone nah ini ada satu kuat drone ini dari DJI guys yang kita sebut juga kita kenal dengan DJI Spark DJI Spark ini yang selalu membantu gue ambil footage footage dari ketinggian nah ini DJI Spark ini udah udah bare-bare banget ya istilahnya bahkan disini udah ada satu lengan yang gue sempet repair karena jatuh ini gue lem ada kecelakaan day crash dan juga ini baling-baling gue selalu spare bawaan baling-baling ini jika in case gue ganti baling-balingnya gue udah bawa spare-nya dan ini menurut gue cukup cukup lah untuk gue ngambil gambar untuk vlogging namun harapannya next bisa dapet yang atau gue bisa gunain yang lebih canggih lagi pastinya disini ada remote-nya dan ini ada spare baterainya guys spare baterainya gue biasanya bawa 3 baterai satu lagi terpasang di drone-nya dan ini ada beberapa ada beberapa terkait dengan kipas nah ini propeller kita kenalnya disini ada propeller propeller untuk cadangannya gue selalu siapin jika gue harus ganti dan gue udah bawa spare-nya guys propeller dan disini juga masih ada ini juga ada propeller juga dan ini dari pengalaman gue kalau kita gunain propeller ini lebih baiknya ori ya karena pada saat gue pernah juga punya pengalaman menggunakan yang KW-nya istilahnya jadi bukan ori itu dia terbangnya gak stabil dia bisa terbang tapi gak stabil kenapa kalau gue perhatikan blade-nya ini dia memang lebih ringan yang asli ya lebih ringan lebih tipis lebih tipis lebih ringan tapi dia gak gak layu yang beda sama yang KW nah ini KW eh sorry yang ini KW ini keras banget nih beda beda keletulannya beda jadi lebih baik gunain barang yang ori nah ini dia sebenarnya dia kendor nih guys entah kenapa gue waktu itu beli dapetnya udah begitu sedangkan kalau kita gunain yang ori itu terbangnya langsung beda banget dia stabil gambar footage lo juga akan keliatan lebih smooth gitu ya oke ini adalah tas drone dan ini tas keperintilan dan selanjutnya gue juga bawa ini ada external harddisk guys nah ini penting banget untuk lo nyimpen footage-footage lo selama di perjalanan karena yang lo bicarain adalah gigabyte jadi ini selalu barang bawaan gue jadi ada gue bawa 2 ya spare in case gue selalu maintain file-file gue itu gue pindahin di dalam external harddisk ini dan selanjutnya tentunya gue juga bawa satu unit laptop ini biasanya selalu gue pakai untuk mindahin file-file tadi itu gue pindahin di laptop baru gue move lagi ke external harddisk dan ini ya mouse dan kelengkapan tentunya ya itu dengan ada apa namanya charger dan dan juga tadi gue udah cipta mengenai external harddisk ini merupakan bawaan yang selalu gue bawa dalam perjalanan hal-hal terkait dengan elektronik nah tentunya itu juga menggunakan satu mirrorless guys jadi mirrorless dari Canon ini yang sekarang gue lagi pakai untuk shooting nanti kita bisa lihat gambarnya seperti apa nah ini salah satu mirrorless yang gue pakai nembak dan kita bisa lihat penampingan seperti apa di video ini selanjutnya selanjutnya tadi gue udah cerita bahwa gue bawa 2 action cam dan ini juga gue bawa perintil barang-barang perintilannya ya ini terkait dengan kebutuhan gue vlogging ini jack-jack dan juga kabel-kabel bahkan sampai baut-baut terkait dengan action cam terhadap bracketnya itu gue bawa selalu gue bawa spare karena seringkali barang-barang itu hilang jatuh entah di mana gitu ya nah ini juga ada beberapa strap ini juga bawaan yang biasa gue bawa dan juga ini yang biasa gue pakai di helmet guys jadi ini di mana gue ada action cam di sini ini di sisi dagu ya di dagu helmet kita ini enak banget ringan banget gue gak perlu ngebaut gue gak perlu ngelem di helmnya dan gue gak merusak helm jadi gue tinggal pakai strap ini dan ini kuat ya jadi gue rekomen untuk lo naruh kamera jika lo mau taruh di sisi depan ini menggunakan model bracket yang seperti ini dan selanjutnya gue juga bawa satu apa namanya satu tripod satu tripod yang kecil dan itu biasanya gue pakai untuk vlogging pada saat gue bisa taruh satu angle yang rendah dan gue bisa sharing-sharing untuk lo semua tapi barangnya ada di tempat yang lain dan satu lagi gue juga bawa satu tripod yang 3 way jadi bisa ditekuk nah ini sekarang lagi kita pakai untuk shooting di action cam yang gopro nanti kita bisa lihat barang seperti ini kurang lebih nah ini adalah gopro wide tujuh yang gue gue pakai untuk shooting tadi jadi ini selalu menjadi salah satu kamera action andalan gue ya baik ini di depan dan kadang-kadang ini ngeliat jadi jalan dan peningkatan stang dan juga kadang-kadang gue suka ambil dia facing ke arah kita itu untuk ngambil posisi kita riding dengan helmet dan ada background pohon-pohon atau gedung-gedung atau gunung yang ada di sisi belakang kita dan juga terkadang dia juga gue pakai untuk di sisi bagian lain dari bagian motor ini biasanya gue juga taruh di bawah juga untuk ngambil angle-angle di mana gue bisa kasih lihat situasi jalan situasi ban menghajar lubang dan seterusnya dan lain-lain nah ini menarik banget dan ini adalah three way tongsis nah ini selalu menjadi andalan gue pada saat gue vlogging dan gue bisa sharing ceritakan lo agar angle-nya bisa jauh kan jadi posisi kameranya disini ini facing gue butuh cerita dan gue mungkin kadang butuh juga gue tongkrongin diri jalan jadi gue diri di jalan kameranya dan pada saat gue tinggal gue arah riding gue mendatangi mendekati kamera dan melewatinya dan setelah itu kadang-kadang gue juga putar dia kembali ke arah yang berbeda dan gue mengolongi perjalanan tersebut dan gue mengolongi perjalanan dan gue melewatinya tapi kelihatan dari sisi belakangnya jadi tinggal pada saat editing lo bisa combine pada saat motor mengarah ke lo dan nanti lo continue selagi dengan sisi belakangnya gitu guys jadi itu gak menarik banget untuk footage-footage gimana kita bisa memberikan gambaran situasi atau suasana riding kita itu kalau kita berpergian jauh itu gue selalu bawa powerbank nah powerbank itu ada macam-macam ada yang kapasitas Rp10.000 ada yang Rp30.000 sampai yang Rp80.000 dan sampai bentuknya itu udah kayak genset kecil gitu cuman kalau gue sendiri pribadi Rp30.000 itu udah cukup banget lah kalau untuk gue ya itu udah bisa ngecas berbagai macam dan berkali-kali lah oke guys selanjutnya gue juga biasa melakukan kegiatan motocamping di setiap perjalanan gue dan tentunya gue harus bawa perlahan-perlahan tenda kapasitas dua orang itu sampai dengan barang-barang terkait dengan memasak dan juga barang-barang kelengkapan dari Capico sendiri dan ini salah satu yang gue bawa adalah sebuah tenda ini dari Produk Eager guys ini dari Produk Eager ini ini kita juga kenal dengan tenda Senaru 2K dan ini merupakan sebuah tenda dengan kapasitas dua orang dan masuk dalam kategori ultralight kenapa seperti itu karena dia hanya menggunakan satu frame dan juga sangat mudah untuk dipasang dan memang berkapasitas dua orang dan sebenarnya memungkinkan tiga orang di dalam tapi lebih nyaman hanya untuk dua orang yang dibawa juga selalu adalah ini sebuah tiang untuk flysheet guys jadi ini masih bagian dari tenda itu kita membawa flysheetnya nah seperti ini ini biasanya kita pasang di depan tenda atau jika memang gue tidak membangun flysheet ini biasanya malah gue jadikan alas untuk gue tidur di dalam tenda lagi untuk menjaga keangkatan kita tentunya dan secara manajemen perlengkapan ini biasanya gue taruh untuk melindungi barang-barang elektronik gue jadi di dalam tas side bag gue yang gue taruh di sisi atas motor di sisi belakang biasanya gue subuh ini baru gue taruh barang-barang di dalamnya jadi juga memproteknya dari panas matahari nah ini masih ini tekannya flysheet selanjutnya ini adalah sebuah matras guys matras ini gue selalu menjadi bawaan-bawaan gue pada saat melakukan perjalanan touring dan aktivitas motoken tentunya posisi dari matras ini biasanya gue letakkan di sisi depan dari bagian side bag yang gue taruh di sisi belakang motor jadi untuk lo ketahui guys gue punya 3 side bag dan side bag tersebut gue pasang ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri motor dan di sisi belakang nah matras ini gue taruh di sisi depan dari tas yang sisi belakang seperti lo lihat di video ini guys nah selanjutnya disini gue selalu bawa adalah meja guys ini adalah meja ultralight yang sangat berguna dan ini bisa membantu lo meningkatkan si suasana motocamp lo tentunya nah ini meja ini kita kenal dengan ultralight nih ini meja ultralight yang ringan sekali guys dia terbuat dari bahan aluminium dan juga bahan waterproof waterproof yang sisi depannya parasit dan ini mudah banget kita memasangnya jadi kurang lebih seperti ini guys nah ini kakinya dan ini kalau kita buka seperti ini dan ini kita pasang di sisi seberangnya ini simple banget barang ini ini nah selanjutnya kita gunakan alas dari dari sisi bagian dari atas dari meja nah ini ada pasang di sini guys ini dan pengaplikasinya cepet banget ini benar-benar membantu lo dalam melakukan kegiatan kegiatan motocamping lo guys dan jadi sebuah meja tentunya nah ini enak banget untuk lo pakai dan lo bisa meletakkan barang-barang tentunya untuk kegiatan aktivitas camping nah selanjutnya ini gue taruh di sebelah dulu dan selanjutnya di sini ini adalah sebuah kursi guys ini juga masuk dalam kategori ultralight dia ringan banget dan kita mengaplikasikannya menjadikan dia sebuah kursi ini sangat mudah nah ini sebenarnya kalau banyak dikenal ya ini sebenarnya jenis kursi mancing katanya guys tapi kenapa gue bawa kursi seperti ini karena ini kecil banget dan ini memiliki kapasitas hingga 80 kg jadi pas banget sama berat tubuhnya guys nah ini jadi mirip sebuah kursi enak banget ya nah ini seringkali gue pakai untuk aktivitas motor cam gue dan pada saat kita mau ngebungkus ini kita tinggal buka dan karak di dalamnya setelah itu ini kita lipat ini guys dan selesai masuk ke dalam kantongnya nah ini barang-barang yang selalu menjadi andalan gue lah pada saat gue melakukan aktivitas motor camping dan kadang-kadang pada saat gue gak camping pun gue misalnya gue berhenti di satu sisi tepian jalan dan gue luarin porsi ini dan gue buka kompor gue masak nah ini enak banget jadi kita bisa buat kopi selanjutnya disini juga ada hemok guys nah hemok ini merupakan bawaan yang selalu mengikuti gue juga jadi pada saat lo nge-camp lo bisa punya satu hemok ya jadi lo bisa tiduran diantara dua pohon gitu nah ini barangnya sebesar ini dan ini enteng banget ini mungkin beratnya mungkin sekitar setengah kilo guys ini enteng banget dan selanjutnya yang menarik adalah gue selalu membawa kompor kompor ini masuk dalam kategori ultralight juga karena ini kompor yang enteng banget guys tentunya nah ini selalu kompor yang gue gunain untuk memasak dan membuat kopi nah dengan kompor ini ini kita kenal dengan canister ya jadi kita menggunakan tabung ini kita bisa refill disini dan tentunya kita membutuhkan satu jack tambahan untuk memasang ini disini adaptor jadinya baru kita masuk dengan refill tabung yang biasa digunakan memasak dan ini menghindari kita buang sampah kaleng kosong guys jadi pada saat lo melakukan perjalanan atau camping ataupun moto camping itu dengan membawa ini kita bisa mengurangi limbah atau sampah yang dibuang di alam dan ini penggunaannya cukup mudah guys jadi ini hanya tinggal merupakan berat dan ini dipasang seperti ini serana banget seperti ini dan selanjutnya kita tinggal menaruh penggorengan atau teko dan seterusnya nah ini merupakan salah satu barang yang gue senang banget untuk menemani gue perjalanan kenapa? karena dimanapun gue bisa ngopi hatinya guys oke gue masih lanjut lagi ini adalah canister kita kenalnya nah disini ada bawaan gue salah satu yang adalah perlengkapan dimana gue harus memasak dan disini ada satu panci ini sebenarnya ada knopnya ya jadi knopnya ini hilang baunya disini juga ada satu teko nah teko ini selalu gue gunain untuk memasak guys jadi gue masukkan air terus gue tinggal masak di knister ini jadi gue bisa buat kopi atau masak air dimanapun gue berada pada saat in case kita kehabisan air lo mungkin lo nemu air terjun atau apa yang seterusnya lo bisa ambil air bersihnya lo tarik di deko dan lo bisa masak lo punya air yang layak minum nah selanjutnya disini ada panci nah di panci ini juga ini masuk sebenarnya set dalam kategori utara-alat juga ya jadi disini ada panci dan juga dan lo juga punya penggorengan guys jadi dalam satu set alat memasuki ini lo punya penggorengan satu dan lo punya panci di dalamnya dan selanjutnya lo bisa masukin teko lo di dalam sini nah kita lebih begini selesai dan selesai ini merupakan bawaan yang gue rekomen pada saat lo melakukan motocamping atau kegiatan-kegiatan camping atau alam lain ini mes nah selanjutnya kita beralih sekarang ke di sini di sini juga gue bawa selalu biasanya 2 gelas plastik ini guys kenapa? karena kadang-kadang pada saat kita nge-camp ada rakan-rakan kita dan lo udah punya gelas tambahan jadi lo gak bingung lagi dan lo gak ada sungkan meskipun gue sebenarnya punya 1 gelas yang selalu gue gunain pada saat kegiatan-giatan ada motocamp gue nah ini 1 gelas kaleng nah ini terbuat dari kaleng ini enteng banget dan ini gue selalu taro ini di luar di luar dari apa namanya set bag gue jadi tidak di dalam tas kenapa seperti itu karena ya ini bagian dari identitas juga jadi kalau misalnya lo lihat dalam ada motor touring warna merah pakai tas warna orange dan ada kaleng ini gak ada salahnya lo boleh pelasong gue untuk ngajak kopi ngopi gitu guys hehehe oke ini kita udah punya gelas dan selanjutnya disini gue juga bawa disini tadi juga ada gelas juga nih guys ini dari stainless tapi kadang-kadang kadang-kadang nih gue juga gunain ini untuk in case hujan besar di dalam tenda gue masih bisa rokok dan ini bisa jadi asmak gue juga kadang-kadang nah tapi ini paling nggak gue bisa untuk ngaduk telur dan seterusnya jadi ini berguna banget dan di dalam sini gue juga taro ini adalah sendok disini ultralight juga sendok ini dan juga ada garpu nah ini seperti ini ini dan juga ini ada satu pisau kecil ya tapi ini bukan pisau tajam ini casement yang pisau roti lah ya udah bisa seperti itu dan berikutnya gue masih punya juga beberapa bawahan terkait dengan perangkatan dari camping gue disini ada satu casing telur sebenarnya guys disini casing telur ini bisa lo bawa telur dari rumah lo bisa bawa sampai 4 biji tapi biasanya gue masih memasang tisu lagi disini pasang tisu baru gue masukkan telur karena ukuran telurnya gak ada yang sama ya mungkin kalau ada yang lebih kecil dia akan tidak goyang dan tidak berpotensi untuk pecah gitu guys oke selanjutnya disini gue bawa grinder kopi guys nah ini sebuah grinder kopi dimana gue selalu membawa kopi biji-biji pilihan yang gue favorit gue nah disini ada kopi ini masih ada tersisa sedikit ya ini ada kopi ee wamena ini arabica jenisnya dan juga ini masih ini ada gayo golden wine ini enak banget pada saat diminum panas-panas dan dicuasain dingin banget ini biji kopi yang biasa gue bawa dan gue giling dulu disini seperti lo lihat di video ini seberan api api dengan enak semakin ь selamat menikmati oke selanjutnya perlengkapan camping masih ini gue selalu membawa barang-barang hal terkait dengan disini ada center ini ada satu center untuk outdoor dan disini juga gue bawa headlamp ini untuk perlengkapan untuk penerangan ya yang kita taruh di kepala dan disini juga gue masih ada satu lampu lagi biasanya gue pasang duduk tenda dan kadang gue pasang tripod tinggi tripod yang panjang ini gue antungin di atasnya jadi masih bisa menerangi area di sekeliling depan tenda ini selalu bawa gue bawaan gue dan ini easy banget karena kita charge hanya butuh dengan satu kabel dan power bank jadi ini cukup pengguna guys lampu ke bawah 3 biasanya dan oke guys ini salah satu bawaan gue terkait dengan sendok garpu dan juga ada satu buah pisau dan ini sangat mudah untuk digunakan guys jadi ini tinggal kita buka seperti ini nah ini jadi satu sendok dan satu garpu dan juga sebenarnya disini ada satu pisau mungkin lo memakan berupa steak jadi lo ada satu garpu dan ada satu pisau jadi kalau namanya begitu ini praktis banget dan ini sangat ringan guys jadi dan tidak membutuhkan space yang menyita ruang gitu ya untuk penyimpanan nah selanjutnya disini juga gue selalu bawa juga satu buah pisau ya nah pisau ini survival knife kita kenalnya tapi ini sebenarnya hanya gue pakai untuk memotong dan mungkin kadang-kadang kita harus potong tali dan juga sampai sayur penyayur nah ini sangat berguna guys pisau ini selalu menjadi bawaan gue dan selanjutnya kesini adalah beberapa tali temali nah ini juga merupakan bawaannya selalu gue bawa jadi in case kita pasang flysheet atau kita mengutukkan tali temali tambahan karena tenda mungkin berada di daerah yang angin besar dan ini tali ini bisa kita gunain ini lumayan dingin ini latih tenda juga gerak-gerak mulu kan tuh anginnya besar guys dan mungkin lo juga bisa dengar suara angin juga kan oke guys ini dia oke selanjutnya disini ada satu tambahan lagi ini merupakan barang perintilang kecil banget yang kecil disini kebawa kadang-kadang gue simpan baterai dan disini ada satu jack ya ini ada adapter untuk kompor untuk kanister tadi pada saat lo harus mengisi apa namanya mengisi ulang dari kanister menggunakan tabung gas ini adalah apa namanya adapter dengan ada sealnya nanti seperti yang di video ini ini pernah gue gunain di pada saat gue kemarin 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 nah selanjutnya disini ada satu baterai bulat ini kebawaan gue dan ada beberapa tambahan baterai-baterai untuk apa center sampai scan disk scan apa namanya ini sandisk untuk adaptor dari mic apa namanya micromemory nah ini juga biasa untuk di jack untuk nyimpen di dalam laptop lo nah ini gue biasa bawa kaleng-kaleng seperti ini dan ada peniti guys gue bawa peniti juga kenapa seperti itu kadang-kadang kita mau ambil memori yang ada di dalam handphone jadi ini juga selalu gue bawa supaya gak hilang ini berada dalam satu casing casing seperti ini guys jadi bisa gue simpen gue taruh di dalam tas jadi kalau gue penjari barang-barang penintilan terkait dengan maka camping dan seterusnya gue akan cari di dalam kaleng ini yang dimana gue selalu taruh di dalam tas ini guys jadi seperti lo lihat barang-barang kecil-kecil ini selalu berada di dalam satu kelompok-kelompok tas yang berbeda jadi pada saat gue mau nyari itu gue udah gak bingung lagi barang-barang oke jadi koronomi begitu selanjutnya disini ada satu fleksibel ini juga sebenarnya masih terkait dengan motor jadi lo bisa untuk ngisi air radiator bahkan lo bisa untuk ganti oli ini bisa menggunakan ini jadi ini seperti apa namanya corong jadi kita sebut ini dengan corong yang sangat fleksibel jadi lo bisa gunain ini untuk ganti oli atau bahkan sampai dengan mengisi air radiator ini sangat berguna selanjutnya disini ada satu alas repal terbuat dari aluminium dan ini umumnya bisa menghangatkan kita ya jadi sebagai alas di dalam tenda namun beberapa kali juga gue gunain alas ini sebagai memprotesi tenda sendiri jadi pada saat gue berada di area yang tidak dingin seperti di pantai media ini gue taruh di bawah tenda dan baru sisi alas tenda itu berada di atasnya media ini agar menghindari dari perusahaan langsung dan juga luka mungkin akibat batu atau mungkin akibat raki-raki tajam dan seterusnya jadi gue menggunakan ini sebenarnya juga sebagai menghangatkan kita di dalam tenda sebagai alas bisa ditaruh di atas di dalam tenda ataupun bisa ditaruh di sisi bawah tenda jadi untuk memproteksi tenda kita juga nah barang ini pun gue gunain untuk memproteksi barang-barang elektronik juga guys jadi ini juga gue taruh di dalam tas sideback di dalam untuk memproteksi barang-barang seperti laptop dan seterusnya jadi gue taruh laptopnya disini baru gue bungkus baru gue taruh di dalam sideback dan yang terakhir guys untuk sisi tas di sebelah kiri itu gue biasanya membawa pakaian gue baik pakaian ganti dari pakaian dalam sampai juga dengan pakaian kaos dan juga celana safety itu gue biasanya bawa dua set jadi yang gue pakai satu dan yang satu lagi spare untuk gue ganti dan juga gue punya satu tas ini yang dimana isinya adalah perangkatan perangkatan mani dari singkat gigi odol sampai dengan shampoo dan sabun selanjutnya ini yang tidak pernah ketinggalan adalah alas sholat jadi dimana gue bisa melakukan ibadah sholat ini gue selalu bawa sejadah dengan bahan parasit yang sangat mudah untuk dibersihkan jadi ini enteng banget guys dan tipis ya bahannya tipis tapi ini waterproof ya pasti ya jadi ini tinggal gue bisa gelar dan gue bisa lakukan sholat ini simple banget sederhana banget tinggal kita lipat sorry kita lipat seperti ini jadinya jadinya sebuah sejadah yang seterhana banget nah gue lebih seperti ini guys kasih ya dan tentunya pakaian-pakaian yang gue biasa bawa adalah jenis-jenis pakaian dengan bahan kartun atau juga dengan jenis kaos jersey sehingga pada saat gue riding itu pada saat gue rest gue bisa cuci terus gue angin-anginin besok pagi itu udah bersih kembali dan bisa kita pakai lagi atau bisa kita simpan di dalam tas dan tetap penggunaan pakaian yang lebih baru dan selanjutnya juga biasanya gue selalu bawa kanebo untuk kita cuci-cuci motor dan juga sabun yang saset aja sabun untuk cucian motor jadi koronabi seperti itu lo bisa lihat sendiri bawaannya seperti apa dan dari seluruh barang ini itu gue kelompokkan dalam tiga sideback dimana terdapat sideback sebelah kanan sebelah kiri dan sisi atas jadi sekali lagi sideback sebelah kanan ini itu gue biasa gunakan untuk barang-barang yang paling jarang gue pakai atau gue paling jarang harus buka dan keluarkan dari tas sedangkan sebelah kiri ini biasanya gue pakai untuk pakaian-pakaian ganti dan juga beberapa barang-barang lainnya untuk di sisi atas belakang dari motor itu gue masukin seluruh kebutuhan elektronik gue oke 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 guys jadi jadi kurang habis seperti itu penjelasan dari beberapa perintilan barang-barang yang biasa gue gunakan atau gue bawa dalam perjalanan gue dan berharap video ini bisa menjadi manfaat untuk lo semua dan gue thank you banyak untuk lo semua yang sudah ngikutin perjalanan gue dan juga untuk yang belum subscribe jangan salahnya lo subscribe dan lo like dari video ini dan juga lo klik loncengnya guys supaya lo bisa mengikuti semua perjalanan-perjalanan update gue yang dimana lo bisa banyak melihat banyak keindahan alam kebudayaan dan juga kearifan lokal melalui perjalanan bermotor yang biasa gue lakukan oke guys gue thank you banyak sekali lagi untuk lo semua see you around selamat menikmati